selamat menikmati Saya, Prodi BGMI, Stainu Temanggung, semester 6 Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang literasi digital MISD dalam gerakan literasi sekolah Materi ini merupakan salah satu tugas mata kuliah pembelajaran literasi pendidikan dasar yang diampu oleh Bapak Ami Tumpo Iqda Literasi digital MISD dalam gerakan literasi sekolah terbagi menjadi tiga Yang pertama, literasi digital dalam gerakan literasi sekolah Yang kedua, implementasi literasi digital dalam gerakan literasi sekolah Yang ketiga, literasi digital dalam pembelajaran literasi sekolah Literasi digital dalam gerakan literasi sekolah Merupakan suatu cara untuk memahami dan menggunakan informasi dalam sumber digital Maksud dari hal tersebut yaitu Kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhubungan dengan informasi Menggunakan teknologi dan format yang ada pada masanya Atau literasi yang dimaksud dengan pemahaman web dan mesin pencari Memaknai dan memahami situs dalam web tidak seutuhnya sama dan seutuhnya benar Maka dengan itu, perlunya kita dalam menggali situs mana yang tepat dan mana yang dapat kita pelajari Pendapat dari O'Brien and Shakespeare pada tahun 2008 Bahwa literasi digital dapat digunakan sebagai pelajarannya aktual Maka, derasinya informasi terbasis digital menurut pada peserta didik Untuk lebih cermat dan memahami informasi yang berkualitas Dalam menggunakan media berbasis digital Dapat membantu dalam mempermudahkan Akan tapi, juga dapat membantu dalam memberikan gambaran dan penggunaan tentang media digital Peserta didik akan lebih percaya diri Dan mampu mengetahui informasi di luar jam pelajaran maupun di luar sekolah Dapat menumbuh kembangkan penggunaan sumber bacaan yang aktual Dan dapat meningkatkan rasa percaya diri, tanggung jawab pada peserta didik Implementasi literasi digital dalam gerakan literasi sekolah Dalam mengupayakannya, diperlukan beberapa tahapan Yang pertama, tahapan pembiasaan Yaitu, kegiatan yang dilakukan misalnya dengan membaca 16 menit buku pelajaran maupun non-pelajaran Yang kedua, tahap pengembangan Yaitu, kemampuan literasi digital dalam pembelajaran bagi guru dan peserta didik Pendelayan akademik, pengembangan lingkungan fisik sosial efektif dan akademik Serta memilih cara dan jenis literasi digital yang tepat untuk proses pembelajaran Reklusi pengetahuan dan pengajarannya Yang ketiga, yaitu tahap pembelajaran Dalam tahapan ini, pemanfaatan literasi dalam tahapan pembelajaran Melalui pengembangan kemampuan literasi digital dalam pembelajaran Bagi pengajar dan peserta didik Penilaian akademik, pengembangan lingkungan fisik, sosial efektif dan akademik Serta dapat memilih cara dan jenis literasi digital yang tepat untuk proses pembelajaran Produksi pengetahuan dan penyebarannya Implementasi program literasi digital dalam gerakan literasi sekolah Diharapkan mampu mendorong peserta didik dan warga sekolah lainnya Untuk mendukung keterampilan abad 21 ini Sebagaimana dijelaskan penggunaan komputer untuk mendukung Foresee the force, see as of 21 as the century skills Yang pertama, critical thinker Critical thinker di sini Perserta didik di kudorong untuk berpikir kritis Dan mampu memecahkan masalah dengan cara diberi permasalahan Dalam pembelajaran, dipancing untuk bertanya Dan berupaya untuk mencari pencahan masalah Dengan cara mencari informasi melalui internet Yang kedua, communicator Peserta didik dilatih untuk memahami dan mengkomunikasikan ide Yang ketiga, kolaborator Kemampuan bekerjasama dalam melakukan pekerjaan bersama orang lain Dengan ini, maka literasi digital dapat melatih peserta didik untuk bekerjasama dengan orang lain Dengan cara bagai informasi pengalaman melalui komputer Yang keempat, creator Kemampuan menjadi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan pekerjaan Dengan kualitas yang Proses pengembangan literasi dapat mempertimbangkan tiga hal Yang pertama, mengkondisikan lingkungan fisik ramah akan literasi Yaitu dengan cara mengenalkan literasi Dengan mengembangkan budaya pemajangan karya Prestasi peserta didik di lingkungan sekolah Dengan bergantian Secara rutin Sehingga dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik yang lain Untuk menjadi perhatian dalam membuat karya Yang kedua, mengupayakan lingkungan sosial efektif Di sini dapat dibentuk dan dikembangkan dengan cara Memberian pengakuan terhadap penyampaian yang dicapai peserta didik Dengan memberikan sebuah penghargaan Penyelenggaraan pesifar karya Dan dapat dilaksanakan dengan setiap event-event dalam sekolah Yang ketiga, mengupayakan sekolah menjadi lingkungan akademik yang literat Di sini sekolah dapat membentuk tim literasi Yang berdugas untuk membuat rencanaan, pelaksanaan, dan asesmen program sekolah Itu saja yang dapat saya sampaikan Jika ada kekeliruan dalam kata-kata Mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih